Assalamualaikum, hai teman-teman hari ini aku mau bikin cemilan dari ubi ungu ini namanya bola-bola ubi tanpa tepung panir ya teman-teman ini versi aku dan rasanya ini sangat enak, bikinnya gampang buat teman-teman, yuk kita sama-sama bikinnya pertama-tama, ubinya kita potong-potong kemudian bisa direbus dan dikukus ya nah, setelah direbus jangan lupa ditumbuk kayak gini kita tumbuk sampai halus ini ditumbuknya kalau bisa lagi panas-panas ya teman-teman, karena kalau lagi panas-panas ya, sangat mudah kita tumbukinnya kita halusinnya, bisa pakai ulekan bisa pakai gelas, sendok pokoknya kita haluskan kemudian teman-teman kalau sudah halus ya, kalau sudah lembut sekarang kita masukkan tepung terigu ini terigu serbaguna aku pakai sekitaran 6 sendok makan oke kemudian aku masukkan tepung maizena 1 sendok makan kemudian aku masukkan susu bubuknya 2 sendok makan 1 sendok teh garam kemudian 2 sendok makan gula pasir nah, ini kita harus campur dulu nah, ini masih panas teman-teman kalau tidak sanggup pakai tangan kalian bisa pakai jentong atau sendok ya nah, kita campur sampai tercampur merata seperti ini nah, ini sudah siap kita bulet-buletin nah, kalau adonannya itu lembek teman-teman bisa tambahkan tepung lagi ya nah, kalau sudah cukup sudah pas ini kita tinggal bulet-buletin dan kita kasih isiannya nah, disini isiannya aku kasih mises coklat nah, seperti ini secukupnya kemudian kita kunci rapat ya teman-teman nah, jangan sampai ketika kita goreng nanti coklatnya itu keluar gitu ya nah, kita kita buletin lagi sampai dengan selesai nah, ini cara buatnya sangat simpel teman-teman ini juga pas kita goreng juga hemat minyak nah, ini sangat cocok untuk menubuka puasa ya teman-teman jangan lupa dicobain sebenarnya mau pakai tepung panir juga boleh nah, karena hari ini aku tidak mau pakai tepung panir teman-teman oke, ini sudah selesai semua ya teman-teman sudah siap aku buletin semua sudah tinggal digoreng kita gorengnya di minyak yang panas tapi apinya kecil cenderung sedang ya teman-teman jangan sampai gosong nah, tapi apinya minyaknya harus benar-benar panas biar tidak menyerap minyak kue ubi ungunya ya oke sambil sesekali kita bolak-balik seperti ini nah oke sambil kita aduk-aduk supaya matangnya itu merata walaupun sebenarnya ubi ungunya ini memang sudah matang ya teman-teman nah, biar coklatnya juga lumer di dalamnya ya nah seperti ini teman-teman ini menu kue yang sangat simple sekali mudah bikinnya cepat praktis dan ekonomis semoga teman-teman bisa coba ini ya teman-teman semoga teman-teman suka sama resepnya jangan lupa dicoba dan ini hasilnya coklatnya lumer enak simple pokoknya ini kue kesukaan keluarga aku teman-teman selamat mencoba ya teman-teman terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba